Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini karena ada beberapa teman-teman yang tidak sabaran untuk membahas masalah akun pembayaran yang dinonaktifkan Facebook monetisasi akun pembayarannya dinonaktifkan Padahal sudah saya bilang, tunggu akun saya terkena dulu Nanti baru kita praktekan secara langsung Tapi tidak sabar Oke lah, akan saya bahas dari pengalaman akun saya yang sebelumnya ya Ini adalah screenshot dari akun saya yang dulunya terkena pembatasan akun pembayaran ya Tampilannya seperti ini Mari kita bahas dan akan saya berikan solusinya Jadi untuk teman-teman yang akun pembayarannya dibatasi, simak video ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sampai channel akun original semuanya Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu nih Amin Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akun pembayaran Facebook monetisasi Baik itu profil maupun halaman yang sedang mengalami dibatasi Tampilannya seperti ini Apabila teman-teman terkena pelanggaran seperti ini, itu yang harus teman-teman melakukan adalah Memverifikasi akun pembayarannya atau admin pembayarannya Namun sebelum kita lanjut pembahasannya, langkah baiknya untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel akun original ini Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel akun original ini Jadi apabila teman-teman akunnya mengalami pembatasan admin pembayaran seperti ini Yang harus teman-teman melakukan adalah menunggu notif verifikasi admin pembayaran Yang biasanya itu masuknya di kotak masuk dukungan di bawah lainnya Nah sebelum kita lanjut ke cara itu, kita akan masuk terlebih dahulu di akun pembayaran Apabila terkena pelanggaran admin pembayarannya dibatasi itu tampilannya seperti apa Teman-teman langsung saja masuk di pembayaran ya Klik seperti ini Nah di akun teman-teman nanti tampilannya itu akan seperti ini Di bagian ini ada tulisan akun pembayaran Anda dibatasi Buka pusat bantuan untuk dinonaktifkan karena aktivitas tidak biasa Bukan pusat bantuan untuk mempelajari tentang kebijakan monetisasi Jadi disini kenapa alasan akun pembayaran teman-teman itu dinonaktifkan atau dibatasi Karena disini dikatakan oleh pihak Facebook Buka pusat bantuan untuk mempelajari tentang kebijakan monetisasi Kebijakan monetisasi itu ada berapa sih? Ada tiga ya Ada dua lah sebenarnya Yang pertama kebijakan monetisasi konten Yang kedua kebijakan monetisasi partner Yang ketiga kebijakan monetisasi mitra Sebenarnya kebijakan monetisasi partner dan mitra ini hampir sama ya Sama lah sebenarnya Jadi bisa ditarik kesimpulan alasan kenapa admin pembayaran teman-teman Ya atau akun pembayaran teman-teman itu dinonaktifkan Karena melanggar kebijakan ini tadi Bisa jadi konten yang teman-teman upload itu melanggar kebijakan monetisasi konten Atau akun teman-teman seperti akun iklan, akun bisnis, akun marketplace Facebook teman-teman Itu juga melanggar, itu juga mempengaruhi Kenapa akun pembayaran teman-teman bisa dinonaktifkan Nah pengalaman saya kemarin bisa terkena seperti ini Karena full video saya itu re-upload teman-teman Jadi video re-upload itu tidak hanya 1-2 orang saja yang memposting Tapi ada banyak banget Jadi hampir sama nih konten kita dengan isi konten orang lain Isinya re-upload dan video-video itu saja yang di-upload Teman-teman bisa perhatikan video re-upload itu Seumama video kayak acara di TV ya Kayak lapor pak Yang mengupload video lapor pak ini Tidak hanya 1-2 akun tapi hampir banyak Makanya Facebook mendeteksi Akun saya ini melanggar kebijakan monetisasi konten Dan akhirnya akun pembayarannya Dibatasi atau akan dinonaktifkan seperti ini Jadi paham ya untuk penyebabnya ya Terus kemudian untuk solusinya gimana bang? Nah yang harus teman-teman lakukan adalah Menunggu notifikasi untuk memverifikasi identitas Nah untuk melihat notifikasi itu muncul di mana Teman-teman masuk di kotak masuk dukungan Caranya seperti ini Nah kita masuk di garis 3 seperti ini Oke kita klik Terus kemudian kita scroll ke bawah Langsung teman-teman pilih di bantuan dan dukungan Nanti notif untuk memverifikasi identitas itu Akan muncul di bagian ini Klik seperti ini Terus kemudian teman-teman pilih kotak masuk dukungan Langsung saja kita klik ya seperti ini Nah nanti notifikasinya itu akan muncul seperti ini teman-teman Nah ya ini adalah notifikasi untuk memverifikasi identitas Untuk menyelesaikan masalah akun pembayaran yang dibatasi tadi Tampilannya itu notifikasi seperti ini Dan apabila teman-teman belum mendapatkan notif ini Maka teman-teman tidak bisa melakukan apa-apa Jadi teman-teman harus menunggu notifikasi ini muncul di akun teman-teman Ya untuk menyelesaikan yang tadi Kalau ini belum muncul berarti teman-teman tidak bisa melakukan apa-apa Cukup menunggu sampai notifikasi ini ada di akun teman-teman Nah setelah teman-teman mendapatkan notifikasi ini Di sini yang dikatakan Anda memiliki masalah yang berkaitan dengan pembayaran Ya di sini ada dua nih notifnya Ada Anda memiliki masalah yang berkaitan dengan akun pembayaran Langsung teman-teman klik saja notifikasi ini salah satunya Nanti akan muncul tampilan seperti ini Ini adalah tampilannya ya dalam bahasa Inggris Kalau bisa teman-teman artikan ya pelajari dengan seksama Kenapa akun pembayaran teman-teman itu bisa bermasalah Kalau sampai tidak ditangani resikonya akan dinonaktifkan Teman-teman baca terlebih dahulu Nah di bagian ini teman-teman langsung scroll ke bawah Sampai ketemu tampilan seperti ini Di bagian ini teman-teman isikan masalah teman-teman ya Di bagian ini teman-teman isikan ketikan masalah yang berkaitan dengan akun pembayaran teman-teman Jadi disitu teman-teman berusaha meyakinkan facebook isikan bahwasannya akun pembayaran teman-teman itu asli Tidak ada masalah Harap untuk membantu menormalkan kembali akun pembayaran teman-teman di bagian ini Teman-teman isikan seperti itulah Intinya meyakinkan facebook untuk mengembalikan atau menormalkan lagi masalah akun pembayaran teman-teman Terus kemudian teman-teman disini lampirkan di bagian ini teman-teman isikan identitas teman-teman ya Isikan KTP teman-teman kartu identitas Pastikan nama kartu identitas teman-teman itu sesuai dengan nama akun pembayaran Sekaligus nama akun facebook teman-teman Kalau ini sampai berbeda maka akan ditolak oleh pihak facebook Oke jadi garis bawahnya yang harus teman-teman perhatikan Identitas yang teman-teman sertakan di bagian ini Ya di bagian tambahkan lampirkan ini lampiran ini Itu identitas nama kartu nama KTP sama nama akun pembayaran Nama akun facebooknya itu sama Jangan sampai berbeda Apabila sampai berbeda maka pengajuan teman-teman akan ditolak oleh pihak facebook Oke jadi paham ya Terus kemudian langkah selanjutnya Klik di bagian kirim teman-teman Dan selanjutnya teman-teman tinggal menunggu balasan dari facebook Oke untuk keputusannya Setelah teman-teman mengirimkan verifikasi ini Facebook akan melihat lagi atau mencek lagi Dari konten teman-teman Terus akun bisnis teman-teman Terus kemudian akun marketplace teman-teman Itu aman atau tidak untuk pengiklan Jadi seperti itu ya Nah setelah nanti teman-teman sudah mendapatkan balasan dari pihak facebook Diterima atau tidaknya Itu sudah menjadi keputusan akhir dari pihak facebook Dan apabila ditolak berarti ya sudah Ikhlaskan saja ya teman-teman ya Tapi kalau diterima Otomatis akun pembayaran teman-teman akan langsung normal lagi Oke jadi seperti itu ya untuk pembahasan kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Apabila nanti masih ada pertanyaan Teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini Teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar facebook monetisasi dari channel akun original ini Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh